Intro Pasangan Pablo Benua dan Ray Utami kini sama-sama sedang menjalani masa tahanan. Keduanya tengah mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik sejak tahun lalu. Masih berada di balik Jirji Besi, Pablo mendadak bagikan kabar mengejutkan soal rumah tangganya. Lewat unggahan di Instagramnya pada selasa 14 Juli 2020, Pablo mengumumkan bahwa rumah tangganya kini sedang berada di ujung tanduk. Tiga tahun menjadi suami istri, kini rumah tangga Pablo dan Ray Utami pun telah usai. Ia kemudian memohon doa agar dapat diberi petunjuk terbaik atas keputusannya. Pertolak belakang dengan pengumuman sang suami yang cukup mengejutkan, Ray justru memohon perlindungan untuk keluarganya. Ia meminta agar rumah tangganya dijauhkan dari fitnah dan dibukakan mata hatinya. Handi diketahui dari unggahan di Instagram pribadinya pada Rabu 15 Juli 2020. Sebagai informasi, Pablo dan Ray menikah pada 23 Juli 2016 silam. Pasangan ini mengaku bertemu melalui aplikasi Tinder dan memutuskan untuk menikah setelah tujuh hari berkenalan. Tiga tahun menikah, pasangan ini pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Sayangnya, kini keduanya tengah tersandung kasus dan sama-sama mendekam di penjara. Ray Utami difonis hukuman penjara selama satu tahun empat bulan, kemudian Pablo Benua difonis satu tahun delapan bulan penjara. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!